Al-Azizi, Inspirasi Emas, Sandri Muda, Bangsa Peristiwa demi peristiwa kita alami Tidak sekat tidak sadarkah kita Bahwa saja Allah SWT sedang menguji keimanan kita Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Tak bisa dipungkiri lagi Negara kita adalah negara demokrasi Yang dimana akan diadakan pesta demokrasi setiap 5 tahun sekali Namun disitulah juga kita bisa mendapatkan satu pemimpin Yang akan membina negeri ini Tapi atas ada satu hal yang perlu kita garis bawahi Kita harus memilih seorang pemimpin yang ideal Untuk menyebarluaskan masalahat yang luas Dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara Lalu seperti apakah kriteria pemimpin yang ideal itu Yang pertama tentunya adalah seorang yang muslim Orang yang muslim adalah orang yang beriman kepada Allah SWT Sehingga Allah SWT membantunya dalam segala urusannya Serta memberikan taufik kepadanya Kemudian yang kedua adalah seseorang yang adil Pemimpin yang adil tentunya akan dijitai oleh rakit-rakitnya Dan juga nanti pada hari kiamat Allah SWT akan menawunginya Dengan naungannya Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Tujuh golongan yang dimana akan dinaungi oleh Allah SWT Pada hari dimana tidak ada naungan kecolinangan Allah SWT Yang disebutkan di dalamnya Imam yang adil Kemudian yang terakhir adalah Seorang yang amanah dan juga Memperhatikan urusan kaum muslimin Amanah adalah salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap pemimpin Dan juga termasuk dari kewajibannya adalah Memperhatikan urusan kaum muslimin Semoga siapapun nanti pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik Dan kita rakyat harus selalu mendoakannya Imam Udel bin Iyad pernah berkata Jikalau aku memiliki satu doa yang mustajab Niscaya akan kudoakan para pemimpin Semoga Allah SWT memberikan kita pemimpin yang soleh Pemimpin yang memperhatikan urusan umat Dan pemimpin yang baik di dunia maupun di akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!